Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bertemu lagi dengan Bumega Wening Pangasuti Nah pembelajaran hari ini kita akan belajar matematika Nah sebelum itu marilah kita berdoa dulu Agar yang ilmu kita dapatkan dapat bermanfaat Kita tujukan doa tiga Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yaumiddin Iyakan na'budu wa iyakan nasta'in Ihdina sirotul mustaqim Sirotul ladzina an'amta alayhim Wairil maghdubi alayhim Walabdholin Amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyahu wa rasulah Rabbi zidni ilmah Warzukni fahmah Amin Amin Ya rabbal alamin Allahumma salli solatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin billahi Tanha'alu bihil uqadu wa tanufariju bihil kurabu Wa tuqadu bihil hawa'iju wa tunalu bihil ro'ibu Wa husnul hawatimi wa yustaz kalwa mamu biwajihil karim wa ala alihi wa sobihi fi kulli lam hati wa nafasim wa nafasim bi'adabi kulli ma'lumillah Nah di pertemuan kali ini kita akan belajar matematika bilangan prima faktor prima dan faktorisasi prima Kita pelajari dulu satu persatu ya nana Jangan lupa perhatikan dan siapkan catatan kalian Nah yang pertama yaitu bilangan prima Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari satu dan hanya mempunyai dua faktor yaitu satu dan bilangan itu sendiri Nah perhatikan bilangan-bilangan berikut Nah dua Dua dikali satu Faktor bilangan dua adalah satu dan dua Jadi ada dua faktor yaitu satu dan dua Kemudian tiga Perkalian tiga yaitu tiga kali satu Faktor bilangan tiga adalah satu dan tiga Jadi dua dan faktor Ada dua faktor Kemudian lima Bilangan lima ini yaitu perkaliannya adalah satu kali lima atau lima kali satu Nah faktor bilangan lima adalah satu dan lima Kemudian tujuh kali satu Faktor bilangannya yaitu satu dan tujuh hanya dua faktor saja Satunya sebelas Sebelas kali satu Faktor bilangan sebelas adalah satu dan sebelas yaitu ada dua faktor saja Bilangan-bilangan ini hanya mempunyai dua faktor yaitu bilangan sendiri dan dikali satu Nah jadi bilangan dua, lima, 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 dua, tiga, lima, tujuh, sebelas termasuk bilangan prima Nah sekarang perhatikan bilangan berikut Apakah bilangan empat mempunyai bilangan prima? Jawabnya faktor bilangan dari satu yaitu ada berapa? Satu, dua, dan empat Nah jadi bilangan empat mempunyai tiga faktor Maka empat bukan bilangan prima Karena bilangan prima itu sendiri hanya dua faktor yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri Nah selanjutnya Apakah kalian ingin mengetahui bilangan prima yang ada antara angka satu sampai seratus? Nah kalau ingin tahu sekarang perhatikan baik-baik ya anak-anak tabel angka satu sampai seratus ini Kemudian perhatikan petunjuknya Silakan silang angka satu Kemudian yang kedua silang bilangan kelipan dua kejuali dua Nah disini bilangan kelipatan dua selain dua ada apa saja? Bilangan berapa? Ada ada 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 28, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58, sampai antaranya seratus Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga silang bilangan kelipatan 3 kejuali 3 Nah disini bilangan kelipatan 3 kejuali 3 Jadi dimulai dari 6 Jadi dimulai dari 6 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, seterusnya sampai 98 Selanjutnya Langkah yang keempat yaitu silang bilangan kelipatan 5 Nah disini kelipatan 5 yaitu dimulai dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100 Nah selanjutnya yang nomor 5 yaitu silang bilangan kelipatan 7 kejuali 7 Yaitu 14, 21, 27, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 75, 84, dan 95 Nah disini tersisa beberapa bilangan yang tidak tersilang Nah jadi sehingga bilangan yang tidak tersilang ini termasuk bilangan prima Ada bilangan apa saja, berapa saja Nah disini ada bilangan prima Yaitu berarti bilangan prima antara 2 Antara 1 sampai 100 yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97 Nah ini termasuk bilangan-bilangan antara 1 sampai 100 Nah selanjutnya anak-anak faktor prima Nah faktor prima ini adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima Tadi bilangan prima sudah kita pelajari Nah contoh disini tentukan faktor prima dari 18 Nah faktor prima dari 18 1, 2, 3, 6, 9, 18 Yang merupakan bilangan prima antara faktor 18 adalah Angka 2 dan 3 Jadi bilangan prima dari faktor 18 yaitu 2 dan 3 Selanjutnya soal berikutnya Tentukan faktor prima dari 36 Nah faktor prima dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36 Kemudian bilangan prima dari faktor 36 yaitu 2 dan 3 Hanya 2 dan 3 Itu saja yang termasuk bilangan prima Selanjutnya yaitu faktorisasi prima Nah faktorisasi prima suatu bilangan adalah Cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima Untuk menentukan faktorisasi prima dapat menggunakan pohon faktor Nah perhatikan anak-anak Nah contoh Tentukan faktor prima dari 36 dan 24 Faktor bilangan prima Faktorisasi prima dari 36 Kita cari perkalian Kita mulai dari bilangan prima yang paling terkecil Bilangan prima yang pertama yaitu 2 Nah disini 2 Perkalian 2 yang menghasilkan 36 Berapa ya nana? Yaitu 18 18 maaf Kemudian 18 apa masih bisa dibagi atau perkalian 2 Nah masih bisa kita tetap menggunakan bilangan prima yang pertama yaitu 2 18 dibagi 2 atau 2 dikali berapa hingga hasilnya 18 Yaitu 9 Nah kemudian 9 ini 9 ini apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa tentunya ya nana Maka kalau tidak bisa kita pakai bilangan prima berikutnya Setelah 2 bilangan prima berikutnya yaitu 3 Nah perkalian 3 Berapa ya yang menghasilkan 3? Berarti 3 kali di 3 Nah kalau sudah Mencapai bilangan prima semuanya Berarti dari sini sudah selesai Sehingga faktorisasi prima adalah Dari 36 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3 Nah bisa disingkat dengan 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2 Selanjutnya Faktorisasi prima dari 54 Nah sama caranya seperti mencari faktorisasi prima 36 Nah kita pakai bilangan prima yang pertama yaitu 2 54 dibagi 2 atau perkalian 2 yang menghasilkan 54 yaitu 27 27 Nah 27 Kemudian kita cari lagi 27 27 ini Apakah bisa dibagi 2 di perkalian 2? Tentunya tidak bisa ya nana Kita lanjut dengan pakai bilangan prima yang berikutnya yaitu 3 Nah 3 kali berapa? Sehingga menjadi 27 Dikalikan 9 Selanjutnya lagi Nah 9 ini masih bisa ya Dibagi 3 bisa Dengan tetap 3 Kemudian perkalian 3 yang masukkan 9 yaitu 3 Nah dari sini bisa kita cari faktor 5 dari 54 Yaitu 2 kali 3 kali 3 Bisa ditulis 2 dikali 3 pangkat 3 Maaf anak-anak ini salah penulisan Jadi yang benar 2 kali 3 pangkat 3 Nah karena 3 ini ada 3 Nah terima kasih anak-anak sudah paham Alhamdulillah sudah mendengarkan video dari Bukuru Terima kasih sudah mengeluangkan waktunya Semoga ilmu yang Bumeka berikan bermanfaat Kita akhiri pelan belajaran hari ini Dengan membaca Al-Asr Terima kasih anak-anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton